Canggihnya lautan dalam ruangan milik AS Ini adalah salah satu lautan indoor terbesar di dunia, namanya MEX, fasilitas uji laut paling canggih dari jenisnya. Lebarnya 240 kaki atau 73 meter dengan panjang 360 kaki atau 109 meter. Kedalamannya 6 meter hingga 10 meter. Laut dalam ruangan ini menampung lebih 12 juta galon air, sehingga memudahkan angkatan laut AS mampu menciptakan ulang kondisi laut dimanapun di dunia ini. Hanya dengan menggerakkan papan gelombang elektromekanis yang berjejer di sekitar tepi kolam. Untuk apa angkatan laut AS menghadirkan laut indoor raksasa ini? Laut dalam ruangan ini dibangun pada tahun 1962 dan direnovasi pada tahun 2013. Terletak di Naval Surface World War Center di Kardero. Terdapat 216 papan gelombang elektromekanis yang bisa dikendalikan. Papan gelombang berjejer di sekitar tepi kolam untuk mereplikasi berbagai kondisi laut di berbagai belahan dunia. Sehingga macam-macam jenis ombak, badai, dan arus laut ada di sini. Laut indoor ini memiliki kemampuan pemrograman semua jenis gelombang yang berbeda untuk diuji pada pergerakan dan efisiensi kapal. Memungkinkan peneliti untuk menentukan kekuatan dan kelemahan kapal baru untuk memastikannya memenuhi standar yang diharapkan. Proses pengujian juga memastikan kapal memiliki konfigurasi yang benar dan membantu untuk menetapkan pedoman operasional bagi awak kapal. Sehingga ketika kapal telah mengarungi samudera di lautan lepas, gelombang semacam apapun semuanya bisa dikendalikan. Terima kasih telah menonton!